Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dalam kuliah manajemen operasi lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai persediaan dengan pendekatan ABC. Materi ini membahas mengenai persediaan atau inventory di mana hampir setiap perusahaan itu salah satu nilai dana terbesar itu dibakai adalah untuk persediaan ini. Berdasarkan penelitian industri manufaktur pada masa lampau, masa lampau itu belum mengenal dengan interopsi atau sebagainya, itu minimal itu setiap perusahaan itu harus mengalokasikan dananya untuk persediaan adalah sekitar minimal 52 persen. Itu dari berbagai sumber, terutama dari haisar dan rendar. Itu artinya hampir semua perusahaan itu di atas itu. Berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri ketika saya menjabat di sebagai manajer pembelian di salah satu perusahaan dan sekaligus itu menjadi bahan tesis atau penelitian kami itu menunjukkan bahwa inventory atau persediaan itu menghabiskan dana 92 persen sendiri. Artinya investasi, pembayarkan lawan, dan kemudian fasilitas itu hanya, totalnya hanya 8 persen. Jadi hampir sangat besar sekali di inventory lah. Untuk mensikapi hal ini, agar tidak terlalu besar atau mengurangi biaya inventory, maka perlu adanya suatu pendekatan yang disebut dengan pendekatan ABC. Pendekatan ABC ini memiliki prinsip bahwa biaya yang besar itu pengadaannya diperkecil atau sedikit, sedangkan biaya yang nilai-nilai yang rendah itu bisa diperbesar. Jadi pendekatan ABC itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelompokkan barang dalam persediaan sesuai dengan ukuran klasifikasinya. Terutama adalah pada penilai dana yang dipakai untuk membeli barang yang akan di stok. Dan ini menganut periode tertentu, misalnya satu tahun. Nah, tentunya dengan model ini, harapannya akan terjadi pengendalian secara ketat, cukup ketat dan yang diberikan prioritas terendah dalam pengendalian persediaan. Ini prosedurnya cukup sederhana berdasarkan prosentase dari total barang yang akan disimpan dalam kurun waktu tertentu. Nah, nanti akan mengikuti pola hubungan seperti grafik pada layar. Di situ adalah grafik sistem pengendalian persediaan ABC. Untuk barang yang mahal, itu secara tabel itu dia dialokasikan sekitar 20 persen. Kemudian barang yang sedang, tapi 20 persen itu sudah memakan atau menggunakan dana hampir 80 persen. Kemudian yang sedang, itu nanti hampir 75 persen barang 60-75, tapi dia memakai barang sekitar, memakai dana sekitar 20-25. Nah, yang terakhir nanti barang yang istilahnya murah-murah gitu, dia hampir 50 persen dari jumlah, tapi menghabiskan dana hanya 10 persen. Nah, dalam prinsip bisnis ya tentunya, seringkali pengambilan keuntungan itu tidak semata-mata dari jumlah. Jadi, kalau barangnya murah karena butuh penyimpanan, maka ngambil untung lebih banyak. Jadi, barang ada yang mahal, itu intinya apa? Ketika barangnya yang mahal, penjualannya jarang, ya kita nyetoknya atau pembeliannya lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, sebagaimana di layar bahwa tadi penjelasan dari gambar tersebut, kelompok A itu mengandung hampir 20 persen dari seluruh barang. Dan 70 kalau dibahagkan itu hampir 80 ya, dari penilaian penggunaan yang kumulatif. Sehingga paling dianggap paling dominan dalam memberikan kontribusi pada nilai dana perusahaan. Nah, ini yang harus dihati-hati. Jadi, membeli sedikit, tapi biayanya banyak. Nah, termasuk ketika Anda dalam menentukan skala ekonomi rumah tangga atau oleh-oleh gitu ya. Anda memiliki uang yang terbatas, teman Anda banyak, supaya cukup semua, mendingan membelinya yang relatif lebih murah atau yang sedang. Karena kalau Anda memiliki uang yang terbatas, kemudian dibelikan kepada kelompok A semua, tentunya itu akan menghabiskan uang. Jadi, hanya beberapa orang saja yang kebagian. Nah, makanya kadang bantuan-bantuan sosial itu juga jangan sampai menimbulkan sekecemburan dalam artian jumlahnya sangat banyak nilainya, tapi yang dapat hanya sedikit orang. Padahal orang Indonesia itu yang belum sejahtera masih banyak. Kemudian kelompok B itu 25-30 persen penggunaan dananya, tapi barangnya 70, maaf, dananya hampir, ini kebalik. nilainya itu hanya sekitar 15 persen ya, barangnya 25-30 persen. Sedangkan kelompok C itu barangnya itu 50 persen. Jadi, yang tadi itu barangnya itu 25-30 persen, layang ini 10 persen. Jadi, sekitar hanya 20 persen kelompok B itu. Nah, kemudian cara menyelesaikannya pendekatan ABC, itu dilakukan prosedur pengendalian pertama dengan mengumpulkan data jumlah penggunaan barang dalam satu periode tertentu, misalnya satu tahun. Kemudian biaya unit per barang untuk menentukan dana tahunan setiap barang, persen penggunaan dananya. Jadi, nanti dikalikan antara jumlah kali persentasenya. Kemudian menentukan pengelompokan berdasarkan kelompok tadi. Kelompok tadi, tadi kan ketentuannya apa? Ketentuannya 20 persen, barang itu yang nilainya hampir 80 persen. Ini sebut juga nanti dalam bagian lain disebut dengan skala prioritas atau pareto. Termasuk setiap masalah itu biasanya hampir 80 persen masalah itu karena 20 persen penyebab. Kemudian yang ketiga, menentukan kurva ABC. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi pengendalian lah. Setelah kita tahu data seperti itu, makanya kita sebagai nanti Anda yang sudah pernah kuliah di menjadi sarsai, nah itu harus membuat keputusan-keputusan berdasarkan data yang ada. Ini adalah contoh perusahaan dengan skala kecil memiliki 10 barang. Nah, 10 barang itu terdiri dari barang 1 sampai 10 dengan penggunaan jumlah itu sebagaimana di tabel. Itu misalnya kita baca barang 1, penggunaannya 5, dalam setahun ada 5. Biaya unitnya cuma 1, berarti nanti akan 5 kali 1. Kemudian di barang 2, barang 2 itu 6 kali 4. Barang 3 itu 12. Setelah ini jumlahnya gede, penggunaannya biayanya juga gede. Dan yang gede-tipe gede ini yang mana saja, itu ada yang sama nomor 10 lah. Nomor 10 itu nilainya juga gede. Jadi kalau kita lihat yang nilainya gede-gede ini, nilai gede ini, itu berasal dari nomor 3 sama nomor 10. Sedangkan yang sedang, nanti tergantung perhitungannya. Karena perhitungannya itu adalah jumlah kali, jumlah kali nilai. Nah itu untuk menjadi kelompok. Jadi tergantung, pertama tergantung penggunaan, pembelian rata-rata setahun. Pembelian itu sendiri dari mana? Desarnya biasanya karena dari tingkat ke larisan, kalau itu dalam perdagangan, atau kalau produksi, bahan yang paling sering dipakai. Bahan yang paling sering dipakai. Nah dari situ akan muncul nilai perhitungan, prosentasinya lah. Setelah itu kita kelompokkan. Nah kita kelompokkan dulu. Dari sini persen penggunaan, itu dari sini keempat. Bahwa nomor 3, tadi saya sampaikan 40,6, kemudian 39,4. Ini akan menjadi 80 persen sendiri, walaupun hanya dua jenis. Dua jenis dari dua barang yang berbeda. Kemudian kelompok 2 nanti akan muncul dari ini. Kelompok yang 4,8, 5,9, itu menjadi kelompok yang sama ini, sama 5,6. Ini kelompok B. Jadi hampir sekitar 15 persen, tapi barangnya, uangnya sekitar 20 persen, tapi barangnya sekitar 15 persen. Dan yang terakhir nanti adalah kelompok yang kecil-kecil ini, yang jumlah sama nilainya kecil. Tapi secara jumlah itu jadi banyak, atau 50 persen. Nah, ini jadi nanti dari jenis barang, ini ada 50 persen. 50 persen dari mana? Dari nomor 1, 4, 6, 7, 9. Itu 50 persen dari jenis. Sedangkan yang ini 20 persen, itu dari, tapi nilainya 80 persen, karena nilai-nilai tinggi dan jumlahnya. Nah, ini yang sedang, atau kelompok B, itu nomor 2, 57, tadi sudah ditunjukkan, persen total barang 30, karena 3 persepuluh, tapi nilai total barangnya 16,3, atau lebih dekat ke 15 persen. Kalau yang ini hanya 3,7 atau di bawah 10 persen. Demikian, kuliah hari ini, sepertinya tadi saya sudah bikin, perkembangan ini ternyata hilang. Oke, saya kira seperti itu, silakan dipelajari, diulangi, dicermati, supaya nanti kita memahami, asing-masing dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.